Penonton melakukan pelecehan terhadap seorang biduan. Di media sosial, beredar video viral yang menunjukkan seorang pria nyaris dihajar oleh masa setelah diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap biduan saat acara Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dalam merekaman tersebut, terlihat pria itu secara tiba-tiba mendekati biduan dari belakang sambil mencoba memberikan uang saweran. Akan tetapi, pria tersebut justru menyimpan uang saweran tersebut ke bagian sensitif biduan yang sedang bernyanyi. Biduan itu pun langsung terlihat memarahi pria itu dan memutuskan untuk berhenti bernyanyi. Tak hanya itu, dirinya juga terlihat melemparkan micropone ke arah pria yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut. Sontak saja video itu membuat sejumlah netizen ramai memberikan beragam komentarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kurang ajar banget ya! Kurang ajar banget itu ya! Tolong tiba-tiba menang diproses ya! Jangan rusuh! Panitia tolong dikondisikan! Tolong jangan rusuh! Tolong! Ayo! �a! Kurang ajar banget ya, kurang ajar banget itu ya. Tolong tipe amanan diproses ya. Jangan rusuh, panitia tolong dikondisikan. Tolong jangan rusuh, tolong. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.